Press Rilis Tindak Bidana Korupsi, Polda Sungsel, khususnya bulan Mei 2021. Ada pun dasar dari press Rilis ini atau Tindak Bidana Korupsi, LP nomor 110A 8 Romawi 2019, tanggal 6 Agustus 2019. Tentang Dugaan Tindak Bidana Korupsi dan Penyimpangan pada Kegiatan Fasilitas Lapangan Olahraga di desa, desa, ada beberapa desa, dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bersumber dari DIPA Kemenpora RI tahun 2015. TKP-nya ada 3, pertama di Kabupaten Ogan Ilir ada 11 desa, kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada 3 desa, kemudian di Kabupaten Empat Lawang ada 3 desa. Tersangkanya sebanyak 4 orang, PT 39 tahun laki-laki, kemudian BS 51 tahun laki-laki, kemudian SJ 53 tahun laki-laki, kemudian AB 53 tahun laki-laki. Ada pun barang bukti, beberapa dokumen nanti bisa dijabarkan lagi, banyak dokumennya. Kemudian modus operandi, mengurangi volume pekerjaan, menggunakan perusahaan fiktif, tidak sesuai prosedur dan RAB, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dari hasil kerugian negara perhitungannya oleh ahli dari BPKP atas kegiatan pembangunan fasilitas dan sarana lapangan di desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI tahun 2015, ada kurang volume dan tidak sesuai RAB, rekapitulasi dan laporan kemajuan fisik pekerjaan. Kabupaten Oki sebesar Rp. 289.078.30.000, Kemudian 4 lawan Rp. 279.868.933.000, Kemudian Kabupaten Oganilir sebesar Rp. 1.049.08.000 keuangan negara atas kegiatan pembangunan fasilitas dan sarana lapangan tersebut, sebesar Rp. 1.618.790.461.000, Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juntuk Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Juntuk Pasal 55 Ayat 1, 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 Pas